Intro Puluhan karyawan PTKDH Kebupaten Karimun mendatangi kantor pengawas dinas tenaga kerja pada minggu sore. Puluhan pekerja tersebut meminta pihak perusahaan untuk memberikan kejelasan terhadap nasib mereka yang dinilai tidak dihiraukan serta terabaikan oleh pihak perusahaan yang sudah berganti manajemen. Pada akhirnya pihak pengawas tenaga kerja mempertemukan para karyawan dengan pihak manajemen PTKDH yang baru untuk mencari solusi. Pada saat pertemuan salah satu karyawan PTKDH Kebupaten Karimun sekaligus pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Raja Ibrahim, mengutarakan perjanjian dalam pekerjaan dengan PTKDH juga tidak jelas. Sehingga permasalahan pembayaran gaji pun tersebut terus berlaru tanpa adanya kepastian selama dua bulan. Yang jelas kami ini tenaga kerja. Kami ini tenaga kerja yang bekerja di pesan Bapak. Epek dari semua ini Pak, untuk Bapak ketahui, kenapa kami sampai melulu begini? Ada korban-korban Pak, korban kerja yang rumah tangga. Semalam Bapak nurdi Mekong Kucidara tak ada pinjaman, bisa mati Pak Patunggeri Pak. Dan inilah epeknya yang kami sampai mengadu ke sini Pak. Gak tak tahan lagi lah, saya canggih janji ada yang bilang tambah 10. Itu saja masalahnya Pak. Sementara itu salah satu karyawan PTKDH, Rifai, mengatakan bahwa yang jelas dirinya bersama dengan seluruh karyawan PTKDH adalah karyawan yang bekerja untuk mendapatkan haknya. Sehingga dampaknya dari keterlambatan pembayaran gaji sangat fatal. Sementara itu pada kesempatan yang sama pengawas tenaga kerja Provinsi Kepri, Mujarab Mustafa, mengatakan dari hasil mediasi yang digelar selama hampir 2 jam tersebut, pihak manajemen perusahaan PTKDH yang baru berjanji akan membayarkan gaji para karyawan pada tanggal 21 Januari mendatang. Nah, kerja KDH ini memang KDH ada permasalahan daripada PT perusahaannya. Nah, historis PTKDH masih proses di pengadilan, ya kan? Proses di pengadilan. Ya, menurut informasi dari anginya, pengacara PTKDH, mereka delain tanggal 21 apabila mereka tidak selesaikan permasalahan di pengadilan, mereka akan di KDH dinyatakan pilot. Sebagaimana diketahui bahwa PTKDH Karimun yang sebelumnya terancam pilot, kembali beroperasi dengan manajemen baru, berdasarkan catatan putusan pengadilan sebelumnya, sehingga melalui lawyer atau kuasa hukumnya, PTKDH harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh permasalahan karyawan, yaitu tergait gaji dan BPJS. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepelawan Riau, Aziz Maulana melaporkan.